Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Salam dari Malaysia. Saya orang Malaysia melihat ke sini polisi Indonesia harus jujur dengan pekerjaanmu. Waduh-aduh jangan pesimis dulu dong. Kita harus tetap terus mendukung pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Halo Sobat Kompas TV kembali lagi di program Netizen on Netizen bersama saya Sinta Melenia. Selama sepekan ini penangkapan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cirebon hingga hakim yang menjecar pertanyaan penyanyi dangdut. Nah Yunda yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang korupsi SEL itu menjadi sorotan Netizen. Yuk kita lihat seperti apa ya ragam komentar dari Netizen. Menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Kemudian membonceng korban Rizky dan korban Vina menuju TKP bersama dengan saksi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu lalu memperkosa korban Vina dan memunuh korban Vina dengan cara dipukul menggunakan balok kayu. Oke tadi kita udah lihat ya cuplikan video beritanya. Nah berita ini cukup mendapat banyak atensi ya dari Netizen salah satunya dari Marta Sapan. Semoga segera terungkap demi keadilan untuk Eki dan Vina dua nyawa loh. Harapan kita sih sama ya semoga kasus ini akan segera terungkap dan yuk kita kawal terus kasus ini. Komentar selanjutnya dari Sunarmi bunyinya seperti ini. Dia geleng-geleng kepala saat polisi membeberkan penyiksaan terhadap korban. Sepertinya itu tanda dia tidak terima dengan tuduhan itu semua. Artinya apa ya? Hayo artinya apa sahabat Kiong Fas TV? Sepertinya netizen yang satu ini detail sekali ya memperhatikan gerak-gerik. Laku nih saat Polda Jabar melakukan pers rilis. Yang terakhir ini ada dari Amirul Hafiz seperti ini bunyinya. Salam dari Malaysia. Saya orang Malaysia melihat kesini polisi Indonesia harus jujur dengan pekerjaanmu. Jangan menindas orang yang tidak bersalah. Jika benar dia bersalah biar hakim yang menentukan. Wah ternyata kasus pembunuhan Vina ini sampai terdengar di negara tetangga kita loh sahabat Kompas TV. Buat sahabat Kompas TV yang penasaran tentang berita penangkapan Peggy Juk. Langsung cek di Youtube Kompas TV ya. Oke sahabat Kompas TV kita bergeser nih ke berita yang kedua. Berita ini juga paling banyak ditonton nih sama netizen. Berita soal hakim yang mencecar penyanyi dangdut Nayunda Nabila saat menjadi saksi di sidang kasus korpsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Hakim sempat mempertanyakan jumlah honor hingga kiriman uang yang diterima oleh Nayunda dari Syahrul Yassin Limpo. Yuk kita simak berikut ini. Iya ini kalau dirupiakan 45 juta rupiah loh kalau ditotalkan yang saudara terima. Saudara hanya benar ya hanya dua kali. Dua hari ya. Sudah dikembalikan gak uang ini? Harus dikembalikan tuh. Harus wajib dikembalikan. Karena bukan hak saudara untuk menerima itu. Saudara gak pernah. Kalau saudara kerjaan gak masalah. Ya. Saudara kerjaan gak masalah. Karena saudara gak kerja. Tapi yang lucu. Saudara gak kerja kok. Gaji saudara jalan terus. Kan biasanya ada pengawasan nih. Dari bidang saudara. Di bidang apa lah. Di Biro Umum atau Sekjen. Pak Sekjen tau gak ini? Aku bacain komentar netizen yang pertama dari Agong. Gini ya bunyinya. Oke gampang banget minta uang. THR, perhiasan dan lain-lain ke kementerian. Apalagi cuma buat hiburan. Padahal nasib pertanian di Indonesia belum suasembada. Importir dan tidak ada kestabilan harga. Sistem dan SDM di kementerian harus direset. Semoga tidak terulang ya sahabat Kompas TV. Kasus-kasus korupsi yang seperti ini. Menurut kalian? Kalian setuju gak sih sama pendapat Agung. Soal sistem dan SDM kementerian yang harus direset. Atau diatur ulang? Ke komentar yang kedua dari Valentines Sitorus. Seperti ini bunyinya. Habislah uang negara kita ini hanya untuk ngasih penyanyi dangdut. Gimana ini pengawasan lembaga negara yang punya otoritas pengawasan? Benar-benar luar biasa memang korupsi Pak SCL ini. Dan ini pasti akan terjadi berulang-ulang ke depannya. Waduh-duh jangan pesimis dulu dong. Kita harus tetap terus mendukung pemberantasan korupsi yang ada di Indonesia. Yuk kita kawal kasus ini. Terakhir ini dari netizen Tegar Jaya bunyinya seperti ini. Wow keren deh menteri di negaraku. Lanjutkan Pak Menteri. Kuras terus uang negara. Nikmatilah bersama keluarga dan kroni-kronimu. Kamu adalah menteri yang dahsyat. Ini nyindir kan ya? Benar nyindir kan? Keberita yang ketiga kasus yang banyak juga disoroti oleh netizen ini tentang kasus pembunuhan Vina dan Eki asal Cerebon. Kali ini berita ini mengenai pengakuan salah satu warga yang tinggal di dekat lokasi kejadian pembunuhan Vina. Ia mengungkapkan seperti apa situasi hingga kondisi jalan di tempat kejadian pada tahun 2016 silam. Bahkan ia mengaku kenal dengan empat terpidana kasus pembunuhan Vina. Yuk kita lihat cuplikan beritanya satu ini. Waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas. Gak kayak ini sekarang ini rame. Ini sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada pahlewe paling jam 7 jam 8 malam udah tutup. Lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu gak ada warung sama sekali. Gak ada warung rokok ya? Dan gak buka sampai malam ya? Gak ada. Bukannya gak buka disini gak ada. Pak, kalau sama pelaku kenal gak beberapa? Kalau sama pelaku kenal sebagian. Pelaku kenal sebagian. Mereka? Nah kalau yang pelaku itu Hadi, Eko, Sama Saka, Girman. Empat saya. Mereka itu geng motor atau? Oh bukan. Itu bukan geng motor. Itu pulih bangunan. Kita langsung bacakan komentar pertama datang dari Iraj Triyaji. Bunyinya seperti ini. Semoga kasus ini cepat selesai supaya keluarga korban juga tenang. Kita geser ke komentar netizen kedua datang dari Indra saja. Bunyinya seperti ini. Ayo warga Cirebon, ini momen untuk kekompakan masyarakat Cirebon untuk menuntut keadilan. Untuk membongkar kasus FINA. Supaya di Cirebon tidak ada kasus FINA dan EKI dan PEGI ke depannya. Yang salah harus ditangkap. Yang gak salah harus dilepaskan. Komentar netizen ketiga datang dari Minasya Delia. Seperti ini bunyinya. Gara-gara kasus FINA sampai kurang tidur. Tapi tidak apa-apa. Saya selalu semangat memantau kebenaran dan keadilan. Semangat. Oke, sahabat Kumpas TV itu tadi ya. Berita yang paling banyak disoroti oleh netizen selama sepekan ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe pada channel Kumpas TV untuk berita update lainnya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode non berikutnya. Daaah! Sampai jumpa di episode non berikutnya.